Siap Selamat malam Jumpa lagi Kali ini Kita akan unboxing Sebuah kamera Yang biasanya Dibilang untuk vlogging Atau mulia Bisa dibilang kamera compact Untuk pemula Siap Dan Ini dia Tadam Canon Powershot G7X Mark II Kotaknya Mau dibuka dulu Atau kita baca dulu Yang ada di karton Kita baca dulu ya Jadi disini ada Processor nya Namanya DGIC7 Jadi yang Istinya terbaru Dan ini kamera pertama Yang menggunakan Profesor ini Tidak tipenya Satu inci Itu layarnya Terus ada Ada 20 megapiksel Kemudian Zoom nya itu 4,2 kali Terus untuk Pembukaan layar Itu 1,8 Sampai 2,8 Ada wifi Dan ada NFC Ini dia Sekarang kita buka Kotaknya Dan kita lihat Apa isinya Di dalam kotak ini Yang pertama Ada Saya tidak mengerti Katropang Tapi dalam bahasa Rusia Kemungkinan Kartu garansi Tapi kenapa Dalam bahasa Rusia Padahal saya tinggal Di Perancis Masih ada Dokumen Oh ini Sistem garansi Eropa Untuk Canon Di sini Ada Safety Precution Kalau bahasa Perancisnya Precution De Securité Jadi untuk Keamanan Keamanan Dalam pemakaian Kamera ini Petunjuk Keamanan Ada Ada berapa bahasa Ini ada banyak Sekali bahasanya Terus kalau ini Adalah Ya manual book Buku petunjuk Getting Started Atau bahasa Perancisnya Get the Missing Road Dukup tebal Terus Di sini Ada Namanya Kabel Oh iya Ini pasti kabelnya Untuk Charger Ini dia Jadi dipasang Di sini Ini stop Kontak Eropa Dan stop Kontak Eropa Itu Kayak sama Di Indonesia Di Indonesia Di sini ada Strap Kayak Model gantungan Jadi biar Gampang Di Barak Mana-mana Kalau ini Ada Baterenya Terus Ini ada kotak Kotak Nasi Ini kayak kotak Nasi Terus Kita lihat Ini dia Cukup Berat Ternyata Jadi ini layarnya Bisa diginiin Bisa langsung Ke atas Diputar Gini Terus Terus Juga bisa Ke bawah Kayak gini Jadi untuk Apa Motu Atau video Yang dari atas Bisa tetap Kelihatan Terus Disini Ada Apa Ini dari Karet Ya Untuk Penggenggaman Disini Juga Jempol Jadi Lebih Gampang Jempol Disini Untuk Handling Gampang Ramah Di tangan Istilahnya Terus Ya Disini lengkap Disini ada Untuk Flash Jadi Flashnya Ini dia Bisa diginiin Juga Ini tombol On-off Di sini Sudah menu Terambah Ada tombol Record Lock Terus Disini Juga Ada Tombol Wifi Terus Masukin Baterainya Disini Jadi Seperti Yang Kupilan Tadi Nulit charger Dan Ini Kabelnya Kita Bisa Langsung Pasang Saja Ini dia Terus Saja Tangan Dimasukin Sini Sudah Petunjuk Disini Charge Atau Full Disini Juga Ada Kelebihan Khusus Jadi Kita Bisa Men Charger Men Charger Sekaligus Jadi Kayak Kamu Ada Powerbank Bisa D Charger Sekalian Ini dia Sekarang Kita Mau Coba Pasang Strike Jadi Bisa Begini Sekarang kita mau coba untuk pasang kartu memori atau memory card media aku pakai yang 32GB sesuai petunjuknya terus kita pasang bateri disini baterinya NB13L kita masukin kita nyalain tinggal tekan tombolnya harus setting tanggal tanggal kita kita akan coba nyal pertama kita nyal E6 terus kita dipasang di auto terus aku coba rekam ya ini apartemenku disini ada eval tabernya disini aku coba untuk autofocus juga ini aku suka jadi fokus bisa dipilih karena dia touchscreen dan cukup cepat aku coba ini juga ya kalau dibanding dengan Sony hondicam yang buat aku rekam ini dia lebih hijau nih nanti aku pasang di editing nanti aku pasang di editing jadi bisa kalian bisa perbandingin mana kepenuhi kalian yang warnanya binatural atau kesukaan kalian 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ini ya oke sekian dulu untuk unboxing kali ini dan tunggu unboxing untuk produk berikutnya kalau aku ganti kamera lagi ya tentunya jangan lupa untuk subscribe terus komentar atau kalau ada pertanyaan jangan langsung langsung kan kalau aku ada waktu aku akan jawab terimakasih maturnuun mersi auwa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati